Sampai jumpa di video selanjutnya Alam mampu memproduksi sendiri pupuk berkelanjutan untuk dirinya sendiri Metode inilah yang diadopsi oleh pertanian jadam Untuk itu, pada kesempatan ini kita ulas tentang metode pertanian jadam Yang sering menjadi pembahasan di komunitas pertanian organik Tujuan dari pembahasan ini agar kita bisa lebih mengenal jadam Nantinya, bisa kita jadikan referensi untuk kita menanam dengan biaya murah Mohon disimak sampai selesai agar pemahaman kita tidak separoh-separoh Jadam adalah metode pertanian yang dikembangkan oleh Yang Sang Cho dari Korea Jadam adalah kependekan dari Jayonul Damun Saramdul Yang berarti, orang yang seperti alam Secara umum adalah bagaimana metode bertani yang kita terapkan Dengan meniru perilaku mikroorganisme di alam Jadam memiliki empat prinsip dasar Sederhana, mudah, ilmiah, dan efektif Dengan prinsip ini diharapkan kita akan dapat ditiru dan diterapkan petani dimanapun Tentunya dengan biaya rendah dan menjadikan petani mendapatkan kembali kedaulatannya Dalam menerapkan prinsip SMILE, efektif, di atas Berikut ini adalah metode yang diterapkan seperti yang dilakukan alam Amatilah, pelajarilah, tirulah, lakukanlah Bagaimana tanah hidup, berproses dan bekerja Bagaimana degradasi tanah terjadi Bagaimana garam terakumulasi dalam tanah Bagaimanakah alam memberikan pupuk Bagaimana mikroorganisme hadir dan bekerja Bagaimana tanah mencapai kesuburan optimum Dalam istilah Korea, tubuh kita dan tanah adalah satu Selaras dengan ungkapan, you are what you eat Artinya seluruh diri kita, tubuh, jiwa, emosi, dan lain sebagainya Sangat dipengaruhi oleh makanan dan lingkungan sekitar kita Di sisi lain tubuh juga diciptakan dari saripati tanah dan tanaman Dan akan kembali ke tanah Saya menjadi sakit dan Anda menjadi sakit dapat dirasakan melalui lensa yang sama Manusia dan alam adalah satu Petani dan lahannya adalah satu Aku dan semesta adalah satu Konsep ini menyangkut diri kita dan orang lain Hidup dan kehidupan Pribadi, keluarga, masyarakatan Dalam istilah bahasa Jawa Urib iku uruk Artinya hidup itu harus memberi manfaat Baik kepada sesama manusia maupun kepada seluruh makhluk di alam ini Kebaikan dan keburukan pada dasarnya adalah satu Hal ini menyatakan bahwa yang sakral dan yang profan pada dasarnya tunggal Langit dan bumi adalah satu Religius dan sekuler adalah satu Dalam dunia ini tidak ada nilai absolut Di balik keburukan ada kebaikan yang dapat dipetik Di balik musibah ada pelajaran yang bisa diambil Bersama masalah ada solusi Di sini ada keseimbangan Karena kebaikan dan keburukan adalah saling menyeimbangkan Obat adalah baik Namun terlalu banyak obat adalah buruk Racun adalah buruk Sedikit racun bisa menjadi kebaikan Air adalah kebutuhan mutlak bagi tanaman Tetapi terlalu banyak akan menenggelamkannya Apapun yang baik akan berubah buruk Jika tidak diterapkan dalam jumlah yang semestinya Ini berlaku untuk semuanya Oksigen adalah kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan Tetapi jika Anda makan berlebihan Oksigen aktif akan terbentuk dalam proses metabolisme yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada sel-sel tubuh kita Nematoda tanah tidak selalu buruk Karena jumlahnya yang cukup membantu menjaga kesehatan tanah Kepik tidak selalu baik terlalu banyak Dan mereka akan menjadi hama Sejumlah keongmas dalam sawah mengendalikan gulma Tetapi ketika populasinya terlalu banyak Mereka menjadi pengganggu Pola ini terlihat di mana-mana di alam liar Tidak ada kehidupan yang bisa dicap baik atau jahat secara mutlak Dan ini adalah misteri kehidupan Hidup berdampingan dengan rumput liar dan gulma Tumbuhnya rumput liar adalah pertanda alamiah Kita harus belajar hidup bersama mereka Kita harus mengubah hubungan kita dengan mereka Yang semula oposisi Berlawanan Menjadi berkawan Dengan mencari cara simbiosis yang tepat Tidak sepenuhnya salah bahwa rumput liar memakan makanan bagi tanaman kita Menyebabkan penyakit Menyedot air bagi sayuran kita Dan lain sebagainya Tapi amatilah mereka selama 4-5 tahun Maka Anda akan melihat dengan cara yang berbeda Ketika rumputan tumbuh Tanah menjadi lebih lembab dan lebih gembur Bibit-bibit bibrida dirancang cepat berbuah Dan keberadaan rumput mencegah tanaman berbuah terlalu cepat Dan memang benar Bahwa rumput yang menjadi tanaman penutup tanah Membantu mengatur pertumbuhan bunga dan pembentukan buah Rumput sendiri akan mengering Dan menjadi bahan organik yang menjadi hara dan makanan bagi akar Rumput juga menghentikan penguapan air dan menjaga kelembaban tanah Selain juga mengurangi panas permukaan tanah Sehingga tanaman tidak mengalami overheating Ketika permukaan tanah bersuhu 40 derajat Celsius Beberapa akar tanaman akan berhenti bekerja karena kepanasan Dan sebagian besar air menguap Beberapa gulma juga menjadi penarik berbagai hara dari dalam tanah Atau istilahnya dinamik akumulators Sebagian lagi adalah pengikat nitrogen Sebagian lain mengundang serangga penyerbuk Dan lain sebagainya Ada beberapa macam formula dalam pertanian jadam Menurut yang sangko diantaranya formulanya yaitu Jadam Wetting Agen JWA Jadam Sulfur JS Solusi alami mikroorganisme yang dibuat dengan kentang JMS Larutan alami mikroorganisme dibuat dengan campuran biji Pupuk cair alami dibuat tanpa gula atau tetes tebu Pestisida alami terhadap bakanai Beras penyakit Pestisida alami melawan kanker Pembusukan Bercak daun Pestisida alami terhadap powder mildew Jamur berbulu halus Pestisida alami terhadap kutu daun Tungau Pestisida alami terhadap ngengat tembakau Cacing bit army Pestisida alami terhadap kumbang bau Kutu putih Pestisida alami terhadap siput Siput Pestisida alami terhadap kumbang air beras Solusi penyebaran permukaan Pestisida komprehensif untuk beras Jadam berupaya menciptakan sistem berdasarkan SMILE Karena kami percaya bahwa hanya ketika metode pertanian telah mencapai SMILE Petani dapat memilihnya dengan suka rela dan berkembang ke dalam jumlah yang signifikan Kami bisa mencapai SMILE karena fondasi yang ditetapkan oleh para pelopor pertanian organik Dan ilmunya dibagikan oleh banyak petani organik yang mendukung Jadam SMILE memegang kunci untuk kualitas tinggi dan hasil berlimpah Ujar Yang Sangko Yang Sangko mengungkapkan Apabila sudah tidak ada pestisida kimia atau pupuk Semua petani akan melakukan pertanian organik Para petani menggunakan apa yang tersedia secara gratis di sekitar mereka Mereka tidak terlalu membutuhkan uang untuk bertani Nenek moyang kita memanfaatkan semua yang ada di sekitar mereka Pertanian organik bukanlah hal baru bagi kami Selama ribuan tahun, pertanian menjadi milik para petani Secara historis, hampir tidak ada contoh ketika seorang petani tidak dapat bertani Karena dia tidak punya uang, imbuhnya Yang Sangko juga mengatakan Seorang pria yang tidak memiliki sarana untuk hidup Setidaknya harus bisa hidup dari tanah Seseorang harus bisa bertani ketika tidak punya uang Namun, sekarang ini Seseorang harus sudah punya uang untuk bertani Ada begitu banyak hal untuk dibeli dan diinvestasikan dalam peralatan Saat ini, pertanian organik telah berkembang menjadi sistem yang aneh Dimana Anda harus membeli barang mahal Jauh daripada menggunakan yang dekat dan murah Mengapa? Karena produsen, distributor, dan pengecer input pertanian berada di belakang pengembangan teknologi pertanian organik Mereka mengubah pertanian organik menjadi bentuk yang memfasilitasi keuntungan mereka Pertanian organik bukanlah hal baru Itu masih jelas dalam ingatan kita Jelas Yang Sangko Pertanian organik bukanlah hal baru Itu masih jelas dalam ingatan kita Metode yang dipraktikan oleh nenek moyang kita Memegang kunci untuk memecahkan masalah pertanian organik modern berbiaya tinggi Pertanian organik nenek moyang memiliki kearifan dalam memanfaatkan mikroorganisme Pupuk, dan pengendalian hama Berhentilah mencari jawabannya dalam pertanian konvensional modern Yang mengabaikan ribuan tahun sejarah pertanian organik kita Petani perlu mengambil inisiatif kembali dalam teknologi pertanian Jangan hanya mengandalkan teknologi ekspor pertani Anda sendiri harus menjadi ahli di bidang pertanian Anda mampu melakukannya Apabila Anda menjauh dari teknologi perusahaan komersial yang sengaja memperumit dan menyulitkan Anda Akan sangat membantu Anda sendiri Jika petani memimpin teknologi pertanian dan mempraktikan pertanian berbiaya sangat rendah Pertanian Anda akan tumbuh menjadi pertanian mandiri dan pertanian kompetitif Jadam akan memberikan pada Anda dukungan teknis yang cukup untuk mengembangkan diri Anda menjadi seorang petani profesional Ungkap yang sang cowo dalam buku kuliah Jadam Bagaimana kawan-kawan, apakah Jadam ini menarik untuk lanjut diulas? Jika menarik akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya Mohon tulis jawaban kawan-kawan di kolom komentar ya Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe Bersama kita bangun channel ini agar berkembang Dan menjadi wadah kita saling berbagi Diskusi dan silaturahmi Terima kasih semoga menjadi keberkahan Amin Salam sehat sejahtera untuk kita semua Tetap semangat hijaukan bumi Terima kasih telah menonton